Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Ternyata, ada beberapa hal nih yang tidak pernah dikasih tahu oleh OPPO terkait sistem operasi mereka ColorOS 11.1 yang berbasiskan Android 11. Banyak sekali fitur yang sebenarnya cukup bermanfaat, tapi jarang dibahas dan jarang juga digembar-gemburkan. Padahal, fitur ini seringkali kepakai dan bisa menyelamatkan kalian. Apa aja? Bersama gue bagus, ini adalah 5 fitur ColorOS 11.1 yang bisa jadi kalian tidak tahu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Pertama, riwayat notifikasi. Pasti banyak diantara kalian mungkin lagi kesel, emosi, atau sekedar kebiasaan aja menghapus notifikasi di smartphone yang sudah cukup banyak berderet ke bawah. Tapi abis itu kalian sadar, kayaknya ada sesuatu yang penting dan terlewat deh. Nah, supaya hal ini tidak terulang, kalian lebih baik aktifkan lock notifikasi atau riwayat notifikasi. Fitur ini dapat melihat sejarah notifikasi yang pernah masuk ke smartphone kalian dalam 24 jam terakhir. Caranya tinggal ke setting, notifikasi, kelolaan notifikasi, lainnya, dan pilih riwayat notifikasi. Setelah itu, tinggal pilih switchbar riwayat notifikasi. Dan abis itu, semua riwayat notifikasi akan ada di sini. Tapi sebagai catetan, kalian tidak bisa melihat notifikasi yang muncul sebelum fitur ini aktif. Sehingga saat ini lebih baik langsung saja kalian aktifkan fitur riwayat notifikasi ini agar tidak menyesal nantinya. Kedua, Pin Apps Direct Share. Fitur yang kedua ini sangat bermanfaat buat kalian yang sering share atau transfer foto lewat social media. Biasanya, kalau dari galeri, kalian akan masuk ke fotonya lalu pilih menu share. Tapi waktu kalian tuh kadang habis buat mencari aplikasi yang kalian inginkan. Jadi harus scroll ke kiri secara terus menerus sampai menemukan aplikasinya. Paling nggak enak kalau aplikasi yang biasa kalian pakai untuk share foto itu ada di ujung kanan. Nah, untuk menghemar waktu, kalian bisa aja pin aplikasi tersebut sehingga muncul di paling depan ketika kalian menekan tombol share. Caranya cukup mudah. Tinggal cari icon aplikasinya di menu share, tahan, lalu pilih pin. Setelah itu, icon aplikasinya akan muncul bergeser ke paling depan. Ketiga, cari aplikasi dengan cepat. Kalian punya banyak aplikasi yang bisa jadi jarang kalian pakai? Selalu kesulitan cari aplikasi yang biasa kalian buka? Tenang, ada solusinya. Dengan mode drawer atau laci aplikasi, aplikasi yang paling sering kalian buka itu bisa banget kalian munculkan di paling atas. Caranya mudah sekali. Tinggal ke setting, lalu ke layar awal, layar kunci, dan tampilan selalu aktif. Sebelumnya, pastikan dulu ya, kalau di bagian mode layar depan kalian, itu udah pakai mode laci atau mode drawer. Lalu lihat di pilihan tampilan saran aplikasi, aktifkan. Ketika kalian ke menu awal dan swipe dari bawah ke atas, kalian langsung menemukan aplikasi yang biasanya kalian buka. Kalau masih kurang, pilih tulisan kelola, urutkan, lalu pilih tersering digunakan. Maka, urutan aplikasi yang secara default berdasarkan alfabet, kini sudah sesuai dengan yang sering kalian pakai. Keempat, klik and share. Kadang, setelah merekam atau mengambil suatu gambar, kita perlu kecepatan untuk membagikannya ke social media atau ke grup WhatsApp gitu misalkan. Nah, di Oppo dengan ColorOS 11.1, persis setelah mengambil foto, ada ikon panah ke atas di bagian lingkaran hasil foto atau video yang baru kalian ambil. Sebagai catatan, ikon ini muncul dengan sangat cepat, memang hanya sebentar, jadi respon kalian itu juga harus cepat. Nanti bisa langsung pilih ikon share yang ada di paling bawah, langsung muncul menu share seperti biasa. Ada juga loh pilihan untuk melakukan pengeditan untuk foto ataupun video. Icon pull down gesture. Sebenarnya fitur kelima ini sudah pernah gue bahas dan ada di bahan yang dibagikan Oppo ke pers juga sih. Tapi ini biar genap lima aja. Ini adalah fitur gesture yang akan sangat membantu kalian yang bisa mengoperasikan smartphone dengan satu tangan aja. Jadi hanya dengan satu jari aja nih, kalian bisa mengakses semua ikon aplikasi yang ada di layar. Caranya, kalian cukup aktifkan dulu di setting, lalu ke menu layar awal, layar kunci, dan tampilan selalu aktif. Terus pilih menu gesture naik turun icon, lalu aktifkan dengan memilih switchbar di sisi kanan. Lalu cara menggunakan fitur ini cukup mudah. Tinggal ke menu awal, lalu menggunakan jari tinggal usap bagian samping kanan atau samping kiri layar dari bawah ke atas. Setelah semua ikon menjadi lebih kecil dan bergeser ke samping seperti ini, kalian tinggal tahan dan arahkan ke ikon aplikasi yang ingin dibuka. Nah, terbuka deh. Fitur ini menurut gue lebih advance daripada mode satu jari, karena tampilan aplikasinya itu tidak mengecil. Jadi lebih mudah digunakan dan pengalamannya juga lebih menyenangkan. Segitu aja fitur-fitur Color S11.1 yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat kalau kalian tahu fitur lain yang tersembunyi dari Color S11.1, boleh banget loh, tulis di kolom komentar. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video ini. Terima kasih sudah menonton.